selamat menikmati demam berdarah dengung kece aja kena, bagaimana tuh nyamuk ke sana ya, di Ciami eh dimana tuh, lagi sidang tapi tadi kami bacakan urusan bendera Mas Tony, kita bukalah sikit dulu ini, kok di Papua bendera Bintang Kejora di depan hidung TNI dan Polri itu, gak diapa-apain tapi ketika di Loksemawe ini jadi pasal makar nih, Pak Lius bilang kalau mau kurus, kena tahanan makar sebentar turun badan bagaimana menyangkut bendera ini, balik lagi ke fokus kita apa Mas Tony bisa kasih pandangan, ini kan sekedar bendera, kalau Gus Dur bilang ini atau bagaimana Mas Tony iya, bendera itu mewakili aspirasi keinginan dan juga cita-cita dari kelompok masyarakat itu kemudian membedakan satu dengan yang lain ketika orang di tanggal 17 Agustus misalnya menaikkan bendera putih itu kan jadi masalah juga atau menaikkan bendera setengah tiang itu juga akan jadi masalah artinya bahwa bendera itu merupakan sebuah sikap dari sebuah kelompok masyarakat terkait dengan di Papua dan di daerah yang lain kenapa itu beda tidak hanya di Aceh atau di daerah yang lain karena memang Papua ini betul-betul istimewanya istimewa istimewanya istimewa teroris pun menjadi kalau Papua ini Jogja istimewa ada ini istimewanya istimewa karena banyak hal yang unik yang seringkali tidak dipahami secara holistik oleh masyarakat apa yang ada di Papua itu sendiri kenapa hal-hal yang ada di Papua itu ketika terjadi berbeda perlakuannya dengan kejadian-kejadian di luar Papua ya bendera ini kan hanya salah satunya sebenarnya kan bisa di breakdown menjadi banyak kasus ya soal KPK sajalah misalnya dulu ada salah satu pejabat ada pejabat yang di Hotel Borubudur atau Hotel Lapa oh ya di gerebek itu kemudian tetangkap KPK tapi sekarang kan lepas karena Papua lagi pernah kita mendengar bupati, wali kota gubernur yang ada di Papua kemudian betul-betul mendapatkan hukuman ada apa ini inilah saya yang bilang istimewanya istimewa ini soal apa namanya Papua yang kemudian perlu mendapatkan perlakuan khusus terkait dengan dinamika masyarakat Papua itu sendiri yang pada akhirnya akan menjadi sebuah ruang untuk berkomunikasi berinteraksi bernegosiasi dan juga berpolitisasi dengan pihak luar ini kan minat pihak luar terhadap Papua untuk memerdeka ini kan cukup besar karena itu mesti pandai-pandai pemerintah untuk menjaga keseimbangan sikap di dalam persepsi nasional maupun persepsi internasional supaya TPLN supaya tidak tumpang tindih supaya kemudian menimbulkan protes-protes yang dianggap sebagai sebuah ketimpangan perlakuan antara rakyat Indonesia di luar Papua dan rakyat Indonesia yang ada di Papua ini memang perlu sebuah strategi-strategi yang betul-betul tepat cocok dan sesuai dengan dua hal satu agenda nasional itu sendiri dalam konteks mempertahankan Papua dan stabilitas keamanannya kemudian yang kedua adalah menjaga sikap adil diantara semua anak bangsa daripada masuk juga masyarakat yang ada di luar Papua kalau memang di Papua itu ada persuasi ada upaya upaya persuasi ya mestinya di luar Papua juga diupayakan dengan sikap-sikap persuasif yang sehingga masyarakat memandang oh diperlakukan sama misalnya seperti itu ini hanya sekedar contoh saja begitu Pak Izan terima kasih membuat wawasan buat pendengar Mas Tony nah Mas Tony kita pengen wawasan juga satu lagi ini kemarin saya ketemu sama Louis Sangkarisma ada urusan lain tapi ketika disebut masalah Presiden threshold semangatnya lain lagi engkau yang satu ini wah luar biasa lah semangat kali dia tapi sebelumnya saya ketemu seorang tokoh ya tentang Presiden threshold ini menyebabkan pencalonan Presiden ini menjadi sebuah fenomena lebih-lebih calon yang digadang-gadang ini kan makin mengerucut kepada tiga diantaranya Anies Baswedan Prabowo dan juga Ganjar yang sedang bertengger dalam survei-survei terakhir nah rupa-rupanya juga ini menyangkut statement giring entah menggiring namanya supaya sering-sering disebut lagi tapi ternyata beliau ini apa ya bukan dicukupkan diberhentikan dari para Madinah kalau Pak Anies kan dicukupkan Menteri Pendidikan nah apa komentar dari Mas Tony Rosit fenomena yang sedang terjadi dan saya juga mau tanya Mas Tony kalau tahu-tahu PSI ini mencalonkan Pak Anies jadi Presiden ini kan politik Indonesia atau PDIP tak macam gana apa itu komentar Mas Tony saya pikir biasa biasa mencalonkan silahkan silahkan Mas Tony untung yang satu ini saya mulai dari Presiden Sial Trisot atau PT 0% kemarin diberikan tulisan melalui Jabri dari penulisnya terkait dengan Presiden Trisot dan dia maki-maki betul bahasanya sangat kasar kepada mereka yang mengusulkan Presiden Sial Trisot 0% berikan masukan dan nasihat kepada yang bersangkutan sudah lah perbedaan pendapat itu hal hal yang wajar biasa natural alaminya sunatullah itu tidak perlu kemudian mendorong emosi kita untuk memakai satu tangan yang lain bangsa ini kalau masih banyak pilihan bahasa yang menyejukkan sebagai sebuah konstruksi kebudayaan kita kalau isinya maki-maki ya pada akhirnya bangsa ini akan berjalan budayanya ke arah yang tidak positif saya bilang artinya apa ayolah kita membangun yang positif dan konstruktif dengan pilihan pilihan bahasa yang tepat cocok yang berbudaya budayakan budi dan daya terkait Presiden Sial Trisot atau PT itu sedang diupayakan kalau kemudian kita analisis ya ada main plusnya kalau kemudian 0% berarti punya potensi yang begitu besar orang-orang yang punya integritas dan kapasitas untuk menjalankan diri pada akhirnya akan terjadi seleksi politik seleksi sosial politik siapa yang terbaik menurut saya yang akan dikilih tidak dikangkangi dikuasai kemudian ditutup oleh partai-partai politik ini kelebihannya memang punya resiko resikonya adalah mungkin akan jauh lebih gaduh calon akan jauh lebih apa namanya kosnya lebih tinggi kemudian potensi untuk benturan juga akan lebih besar disitu kemudian para preman akan nyalon para penjudi akan nyalon terus narkoba akan nyalon nah ini ini juga menjadi sebuah resiko ketika itu 0% meskipun ini feeling saya meskipun rasa-rasanya agak sulit untuk sampai 0% logika yang akan dipakai oleh MK adalah bahwa menghargai upaya dari parpol untuk mengusung kalau semua 0% apa hak parpol untuk mengusung kira-kira seperti itu parpol tidak laku di sisi lain juga parpol ini tidak akan menutup tokonya yang sedang laris pada saat jelang pemilu terutama adalah Belkada Belpres maupun Pilek emang gratis itu orang mencalonkan diri dan diusung oleh parpol jadi kalau kemarin ada beberapa parpol kadernya mengungkapkan bahwa setuju dengan PT 0% menurut saya itu atraksi aja itu pada akhirnya ada pimpinan parpol menegaskan bahwa kami tidak setuju 0% jadi kita perlu paham karakter dari parpol itu setelah terjang politiknya ada panggung depan ada panggung belakang intilah sedikit panggung belakang melalui rasionalitas kita sehingga kita bisa melihat ini ngomong jujur apa enggak ini drama apa enggak ini teatrikal apa enggak ini panggung depan seperti apa ini ini akan menurut saya bisa kita membaca arahnya saya bilang tidak mungkin parpol itu menutup tokonya pada saat sedang pasar dibuka yaitu pemilu pilek maupun pilkada itu soal parpol kemudian soal kiring saya ya itu kan ini ajalah iseng aja kalau saya menanggapi itu ya biasalah orang kemudian tapi apa namanya keluar ya bahasanya lebih halus keluar dari para madina halus lagi tidak lulus di para madina dan bukan pada saat Anies jadi gubernur setahu saya jadi tidak ada urusan pribadi antara kiring dengan gubernur DKI kalau ada urusan pribadi urusannya itu bukan karena keluar mosok sih gitu loh karena dikeluarkan atau keluar dari situ tidak lulus dari situ kemudian tidak suka sama Anies karena Anies menjadi rektor kan ironis kalau sampai itu terjadi menurut saya meskipun itu bisa saja terjadi bisa saja menjadi motif tapi agak susah dibuktikan juga kemudian menurut saya siapapun ketua PSI ketua PSI siapapun itu akan mengamai apa mengambil sebuah peran untuk oposisi terhadap Anies Baswedan kalau oposisi terhadap Presiden PSI tidak punya DPR tapi kalau oposisi terhadap Anies karena memang ada 8 DPR anggota DPRD dari PSI di DKI kemudian yang kedua ini pentingnya yang kedua adalah bahwa bisa dikatakan strategi yang paling efektif bagi PSI untuk mengambil ceroknya konsentukan setituan dari orang-orang atau dari mereka yang tidak mendukung Anies itu dengan menyerang Anies dengan mengkritisi Anies dengan menyalahkan Anies dengan menjikal Anies pokoknya upaya terus-menerus yang dilakukan terhadap Anies sebagai sebuah bentuk penyerangan itu akan mempopulerkan satu mempopulerkan PSI dan yang kedua bisa menarik simpati mereka yang tidak mendukung Anies seolah-olah PSI ini akan PSI ini mewakili ya madhatnya mereka yang tidak mendukung Anies atau kecewa terhadap Anies dalam tanda kutip ini akan berbenturan sebagaimana juga BDIP mengambil posisi sebagai oposisi terhadap Anies dalam hal ini berarti sebenarnya BDIP dan PSI itu berebut cerok yang sama berebut pemilih yang sama kalau BDIP itu terutama selain memang untuk menjaga konstituennya yang tidak mendukung Anies juga dalam rangka berebut untuk Capres 2024 jadi nanti kalau kemudian ada PSI mendukung Anies pada saat beli pres kemudian BDIP dukung Anies pada selfie pres kita tidak perlu kaget itu biasa saja lah namanya politik karena orang awam itu suka bikin garuk-garuk kepala tapi kalau politisi sudah apalagi pemerhati bangsa apal arahnya kemana gitu mas Tony tapi apa nih panggung belakang panggung depan ini menyambut 2022 yang sebentar lagi kita tinggalkan tahun ini menyangkut masih orang yang satu ini Pak Anies Baswedan kayak-kayaknya awal tahun akan ada panggung Jakarta International Stadium yang luar biasa yang saya ingin tanyakan panggung Formula E Juni mendatang ini kan kelasnya kelas dunia ini mas Tony akan lihat di Ancol ini sudah ada kuda lumping bentuk apa bentuk sirkuitnya bentuknya pun melalui panggung belakang atau panggung depan kok kuda lumping macam sebuah kuda akan melompat ini ke berbagai partai Pak Anies apa yang mas Tony lihat dari pertarungan Formula E yang hang-hang-hangnya panjang sekali ini Nasden pun keseret-seret urusan ini silahkan mas Tony iya ini kan sebenarnya kepalang tanggung udah di impeachment gak bisa bisa berkelit ini Pak Anies termasuk orang yang sangat cerdas untuk berkomunikasi berkolaborasi dan kemudian mensiasati agar semangat kebaikan itu tetap terrealisasi tipe orang yang tidak pantang menyerah begitu juga orang yang berupaya untuk meng-imbursement juga orang-orang yang tidak pantang menyerah ini akhirnya menjadi sebuah drama yang menarik saling intip saling berkelit saling apa namanya menggunakan beradu berardu strategi dan seterusnya tapi toh pada akhirnya rakyat akan melihat mana yang benar mana yang salah sebenarnya saya ingin bicara secara umum ada dua pertanyaan yang hari ini saya tulis yang pertama apa sih motif orang mencegala Anies yang kedua bagaimana cara mereka mencegala Anies motif mereka kan pertama politik sebenarnya politik itu apa Anies itu punya rektabilitas yang signifikan apalagi partai-partai sudah menyindir akan memberikan dukungan dan mengusung terhadap Anies malah ada yang mengatakan justru saat ini yang paling jelas partainya itu hanya Puan dan Anies ada yang mengatakan seperti itu kalau Puan kan jelas kalau PDB mengusung selesai kalau Anies sudah ada yang selalu nyindir-nyindir akan ada partai mengatakan ya sekarang kita akan dukung sekarang tergantung Anies mau gak didukung begitu kan luar biasa terus kemudian ada yang mengatakan seperti itu tapi itu masuk akal lah jadi politik menjaga jangan sampai Anies itu bisa menang di 2024 kemudian yang kedua adalah ekonomi ya kita tahu reklamasi ditutup coba 13 reklamasi yang sudah direncanakan tutup sementara yang 4 itu diambil 65% 35% itu dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada kepada pengembang kemudian 35% ada yang sudah dibangun seolah-olah lalu video viral seolah-olah itu sudah dibangun untuk pengembang semua dan Anies bisa disokok ini kan juga permainan opini saja jadi ini motif ekonomi Anies memang tipe orang yang tidak bisa berkompromi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum untuk kepentingan ekonomi kepentingan ekonomi didukung didorong dan diberikan porsi yang sangat luas untuk berkembang tetapi selama itu tidak melanggar hukum dan sebanyak ya kita tahulah orang-orang kaya raya itu seringkali masuk di dalam kebijakan untuk memperkaya kekayaannya ini kan Anies ini agak susah dalam konteks itu jajak kompromi melanggar hukum kemudian yang ketiga ya karena faktor perasaan faktor psikologis saja ada orang yang memang ya boleh jadi karena tidak apa namanya ada isu politik identitas padahal politik identitas adalah sebuah kenisayaan yang disebut dengan dulu Ibn Khuddin Assobia kemudian Durkheim mengatakan solidaritas sosial ya gak mungkin lah orang PKP yang dukung yang orang ANU orang PAN yang dukung yang patutnya Muhammadiyah ya itu kan sudah menjadi sebuah naluri manusia bisa jadi karena memang tidak tidak senang dengan jumlah kelompok yang dukung ANIS ya karena tidak senang dengan kelompok itu akhirnya gak senang ANIS yang kena imbasnya atau ada sedikit orang yang masih belum move on dengan pemilu atau belkada 2017 kemarin faktor-faktor itu ya yang kemudian formula E ini hanya merupakan salah satu saja dari sekian upaya untuk mencegal ANIS ya narasinya dibuat argumentasinya dibuat celahnya dicari dan seterusnya dan seterusnya tapi pada akhirnya publik dan masyarakat itu melihat dan ini memang sangat merepotkan secara politik tidak mendidik kepada rakyat secara demokrasi ini demokrasi yang kasar tiap orang punya hak untuk bicara dan berbeda dan memang tugas di PRD terutama untuk memberikan kontrol tetapi janganlah yang kemudian terkesan untuk mencari-cari kesalahan untuk mencigal untuk menggagalkan tapi selama ini upaya untuk selalu menggagalkan itu kan justru gagal tidak pernah berhasil untuk menggagalkannya pada akhirnya ini memberikan poin kepada ANIS mendapatkan simpati yang luar biasa coba kita bayangkan ketika PSP hanya dibilang jenderal seperti anak TK itu aja langsung tinggi ketika Pak Jokowi disalah-salah disalah-salahin sama Pipit Walia waktu itu Gubernur Jawa Tengah dan Pak Jokowi menjadi wali kota Solo itu kemudian naik suaranya ANIS ini berulang kali dikatakan pembohong dikatakan apa namanya macam-macam dan sebagainya dan sebagainya memborong pakai uang APBD untuk penghargaan-penghargaan itu ini akan melipat-bandakan dukungan masyarakat kepada ANIS kali di sini saya melihat keuntungan akan menjadi keuntungan secara politis untuk ANIS nampaknya ada efek pendulung karena tekanan ini akan menciptakan sebuah lemparan hikmah ya nampaknya hadis pula mengatakan kalau banyak fitnah nanti lokasi keberkahan lain mas Tony terakhir mas Tony ini urusan nah datur ulama hari ini akhirnya confirm bahwa roh isam itu akan merangkap kan kalau di ANU itu gampang semua bisa diatur tapi yang banyak orang tanya ini sepak terjanggus Yahya ini di ketua umum PBNU ini apa yang mas Tony lihat harapan umat apa yang bisa digantungkan di sana silahkan mas Tony iya NU ini kan organisasi terbesar tidak saja di Indonesia tapi juga di dunia karena itu tema kemarin bahwa NU akan menjadi jurul damai atau menjadi inisiator perdamaian dunia ini pas meskipun pada maktamar tidak dibahas lebih dominan yang dominan adalah pemilihan panfidia ketua umum PBNU yang harus selalu disadari bahwa NU ini organisasi terbesar otomatis ketua umum PBNU ini adalah bapak umat bapak umat Islam bapak semua ormas Islam yang ada khususnya di Indonesia wajarnya sebagai seorang bapak ngemong mengarahkan ngajak bicara persuasi merangkul menjadikan satu gerbong kekuatan yang lebih positif dan konstruktif jangan sebuah kekuatan besar justru berposisi sebagai oposisi terhadap umat yang lain dengan membuat narasi-narasi kontroversial ini menurut saya kalau itu terjadi ada kesalahan dan ketidaksadaran terhadap posisi NU sebagai sebuah organisasi besar karena itu percaya dirilah sebagai organisasi terbesar di Indonesia memperankan diri sebagai bapak umat dan bapak bangsa untuk senantiasa ada berada di depan mengajak semuanya merangkul semuanya mengkonsolidikan semuanya mengkolaborasikan semuanya untuk menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa jadi kalau kemudian ada ormas yang lain yang tentu saja lebih kecil daripada NU kemudian berbeda pendapat NU mestinya mengayomi kemudian merangkul mengajak bicara berkomunikasi menjalin silaturahmi dan terus berkolaborasi tidak kemudian berhadapan tidak kelasnya gitu kira-kira gitu NU ini raksasa NU ini luar biasa besar tidak ada penguasa yang tidak miris dengan NU tidak ada penguasa yang berani untuk tidak memperhatikan NU tidak ada penguasa yang berani bersikap berbeda dengan NU karena itu menurut saya kekuatan besar dan raksasa ini harus betul-betul disadari menjadi sebuah narasi menjadi sebuah pola relasi dan menjadi sebuah konstruksi sikap sebagai organisasi besar sebagai Bapak Umat dan Bapak Bangsa ini akan diperankan oleh Gus Yahya tidak boleh lagi ada narasi kontraproduktif kontroversial dan tidak boleh lagi ada narasi yang justru membuat kegaduhan dan umat ini akan dibuat bingung harus mengadem-ngademin harus betul-betul membuat tenang harus betul-betul jelas kemana arahnya sehingga yang lain bisa mengikuti begitu Pak Isat terima kasih Mas Tony pagi hari ini sudah memberikan pencerahan selamat meninggalkan 2021 eh sudah habis di tahun ini kita berkisah apa pesan Mas Tony di Januari pesan di akhir tahun apa buat pendengar kita ini banyak yang dengerin Mas Tony pagi hari ini silahkan Mas Tony pesannya pesan di akhir tahun ini dan menjelang akhir pertama optimisme kita mesti punya harapan dan harapan itu harus dipupuk dan direncana dengan perencanaan perencanaan tahun 2022 ini kita mau apa nah ini perlu kemudian ada sebuah langkah-langkah apa sebuah perencanaan untuk kita melangkah hingga kita punya jalur kira-kira begini kalau kita mau mau jalan kita mau jalan kemana ke Surabaya kah ke Bandung kah yang kedua melalui apa jalannya terus kemudian yang ketiga apa yang perlu kita bawa begitu juga untuk 2022 kita mau kemana ini kita sebagai individu sebagai umat Islam maupun sebagai masyarakat Indonesia kita mau kemana itu terus kemudian apa yang langkah-langkah apa dan strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengarah ke sana jadi tujuannya jelas juru targetnya jelas juru punya jelas juru kemudian strateginya apa langkah-langkahnya apa kemudian yang ketiga adalah bekal apa atau modal apa yang kita buat modal itu tidak harus materi tapi bisa non-materi artinya apa gailmuwan terus kemudian potensi apa yang perlu kita kembangkan di dalam rangka mencapai goal itu jadi tiga hal itu yang oleh Al-Quran disebut terima kasih Mas Tony Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum